Bekerja sama dengan Balai Peminjaman Mutu Pendidikan atau BPMP Galsal, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, menggelar Festival Lokal Belajar ID tahun 2023 dalam rangka pemenfaatan akun belajar ID dan Chromebox dalam Google Workplace for Edition dan platform Merdeka mengajar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin. Tutik Kristiani selaku GF Pengembangan Penilaian Pendidikan yang juga sekaligus Ketua Panitia mengatakan bahwa dalam kegiatan ini pula dihadiri 60 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah atau Guru dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga PKBM. Untuk yang menghadiri itu Kepala Sekolah Boleh juga Guru. Yang hadir pada hari ini itu dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, SKB, PKBM. Yang kesemuanya itu jumlah peserta pada hari ini sekitar 60 orang. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Guru yang telah lulus menjadi Kapten Belajar ID ini diharapkan pula dapat memberi pengetahuan dan kemampuan kepada tenaga pendidik untuk menggunakan Chromebook dapat meningkatkan digitalisasi melalui pembelajaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Irnawati mengharapkan agar akun belajar ID dapat memudahkan proses belajar mengajar untuk tenaga pendidik dan siswa, sebab hal itu pula yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Tapin. Belajar ID itu suatu akun, akun yang isinya adalah lengkap, baik itu strategi, teknik, metode, materi pembelajaran, pokoknya semuanya baik guru maupun SMP, itu guru SMP, guru SD, TK, ataupun siswa. Itu mudah untuk belajar proses, belajar mengajar. Nah itulah yang diharapkan oleh pemerintah, maka kita melaksanakan hari ini dengan harapan artinya mengetahui diadakan festival ini di sekolahnya, di Kabupaten Tapin ini bagaimana kecepatan, ketepatan, keakuratan untuk membuka akun belajar ID dan memanfaatkan.